Intro Gadis kecil bernama Mariam ini sedang menunggu tim penyelamat dari bawah puing-puing bangunan. Ia terjebak di bawah reruntuhan bersama adiknya sejak gempa pertama kali mengguncang surya pada senin. Untuk menjaga agar Mariam tetap terjaga tim penyelamat terus mengajak Mariam berbicara sementara mereka mencoba menggunung tuhan bangunan. Setelah berjuang keras akhirnya tim penyelamat bisa mengeluarkan Mariam dan adiknya. Kedua orang tua mereka juga ikut terjebak di bawah puing-puing rumahnya di surya lebih dari 24 jam. Ayah Mariam menambahkan seluruh anggota keluarganya terus berdoa dengan suara lantang agar orang-orang mendengar mereka dan mereka bersyukur bantuan segera datang. Seorang anak perempuan juga berhasil diselamatkan oleh regu penolong setelah ia terjebak selama 24 jam di sebuah bangunan yang berada di wilayah Hatay, Turkiye. Gadis kecil bernama Umay ini terjebak saat gempa pertama kali mengguncang. Hatay menjadi salah satu wilayah terdampak gempa yang paling parah di Turkiye. Masuk pencarian dan pengiriman bantuan terus dilakukan. Dengan bantuan eskavator tim penolong mencoba mengeluarkan seorang anak lantir-lantir yang sudah terbaring lemas dari reruntuhan bangunan di wilayah Karohman Maras, Turkiye. Ia ditemukan selama kelompok mengalami ruka yang cukup parah. Tempah bumi mematikan yang melanda Turkiye dan Suriye mengakibatkan lebih dari 5.000 orang kehidupan nyawa dan puluhan ribu lainnya luka-luka. Presiden Turkiye mendeklarasikan status derurat bencana selama 3 bulan. Status derurat itu berlaku di seluruh provinsi di Turkiye. Ekiplak ambulansa yerleştiriyorlar. Terima kasih telah menonton!